Intro dulu Terima kasih telah menonton Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya asyik tanisi deso Gimana kabar sobat semua Baik-baik saja ya Wow alhamdulillah guys hari cerah ya Dari beberapa hari yang lalu sempat banjir ya di daerah saya Oke guys jadi di depan kita ini ada pesan-pesan vivo Y31 Ya jadi hp ini itu kasusnya saat dicas itu error ya Ini ada keterangan tidak mau dicas Pada umumnya kalau dicas itu ya saat dia itu muncul indikator jalan dia normal Namun berbeda dengan hp yang ini Nah ini kita akan coba lakukan ya pengetesan Kita coba cas Kita coba cas Dia normal ya Sebentar saya coba cas dia normal terjadi pengisian Indikatornya jalan tanda petir Namun muncul notif seperti ini ya Jadi di bawah suhu baterai Artinya ini kalau di android tipe lain seperti Samsung itu Suhu baterai terlalu rendah Atau suhu baterai terlalu tinggi Biasanya ada notif seperti itu ya Nah ini jika kita biarkan cas dia awalnya itu ngisi Namun beberapa waktu nanti muncul notif seperti ini Untuk di beberapa tipe android itu sering juga dijumpai seperti ini ya Suhu baterai terlalu rendah ataupun terlalu tinggi Biasanya itu penyebabnya adalah thermistor Atau thermal resistor Untuk bagian pengatur suhu Nah ini kalau untuk di hp ini Kita akan coba bahas ya Apakah juga di thermistor Ya ini hp sudah 2 hari di counter ya Sudah coba dibuka Namun terkendala spare part yang belum ada Nah ini saya lanjut kembali Jadi ini memang sudah Coba diperbaiki Tapi Masih belum menemukan titik Penyelesaiannya Nah ini Tingkat kecurigaan itu Terdapat di fleksibel Karena setelah di Analisa Setelah dicari Ternyata komponen yang berada di mesin itu Thermistor Aman Dan setelah itu Saya melihat disini ada Bekas Jemperan Jadi ada beberapa Apa ya Jemperan Yang ini juga bisa Akibatkan Munculnya suhu terlalu rendah Ataupun tinggi Nah ini saya coba Copot saja Fleksibelnya Dan Berhubung saya sudah indent Sudah ada ya Untuk fleksibelnya Kita akan coba Apakah memang betul Fleksibelnya Nah ini kan Keadaan seperti ini ya Awalnya Kalau saya melihat Ini fleksibel Robek ya Lalu Disambung kembali Dijemper Sama Teknisi sebelumnya Namun Keadaannya sekarang Seperti ini ya Oke saya sudah dapatkan Untuk fleksibelnya ya Ini fleksibel Lumayan Di tempat Di tempat Perpat Terdekat Itu Lagi kosong ya Jadi saya indent Dua hari Sudah ada Dan kita akan pastikan Apakah memang Ini penyebabnya Fleksibel Pada umumnya Di Android Itu untuk Suhu terlalu Rendah tinggi Itu di Thermistor ya Sekali lagi Baik di Samsung Kadang di Oppo Vivo ya Namun untuk di HP ini Karena Area charging Itu berada Di fleksibel Itu lebih besar Tersangkanya itu Mengarah ke fleksibel Makanya ini Saya pending Aturan Mulai dari kemarin Saya akan angkat Update di Konten Tapi Terkendala Separpart Ya Jadi ini Kita akan Rapikan ya Karena Saya tidak tahu Pasti Yang jelas Ini Saya langsung Rapikan Walaupun Ini nantinya Tetap Keadaan Tidak Berubah ya Berarti Kemungkinan Besar Itu terdapat Di IC Itu final Namun Sebelum Ke IC Kita pastikan Dulu Termistor Dimana Jalurnya Untuk charging Itu Ada tingkat Korosi Tidak ya Karena Berhubungan Dengan Suhu Itu Biasanya Yang paling Besar Itu Ke jalur Sebelum Ke jalur Pastikan dulu Termistor Itu Bagus Atau Tidak Nah Caranya Mengetahui Bagus Tidak Itu Cek Nilai Resistansinya Oke Ini Kita Sudah Rapikan Ya Karena Prediksi Terbesarnya Itu Flexible Yang Bermasalah Jadi Saya Langsung Rapikan Jika Ini Tetap Tidak Mau Berarti Langsung Saja Ke IC Charge Itu Kita Ganti Karena Kemungkinan Besar Kontrol Di IC Charge Sudah Tidak Betul Saat Dia Notif Pengisian Tapi Kok Muncul Peringatan Suhu Terlalu Rendah Ataupun Tinggi Oke Ini Sudah Kita Coba Nyalakan Jadi TH Itu Atau Termistor Itu Sebuah Resistor Oke Kita Coba Mudah Mudah Aman Bismillah Rahman Rahim Oke Terjadi Pengisian Kita Lihat Apakah Ada Notif Wow Alhamdulillah Guys Berarti Fix Memang Flexible Yang Bermasalah Jadi Kita Sambil Pastikan Kita Coba Kencangin Baut Bautnya Sambil Nunggu Apakah Notif Notif Itu Muncul Lagi Namun Tadi Sekilas Tidak Ada Notif Lagi Suhu Baterai Rendah Jadi Untuk Kasus Charging Error Itu Banyak Ada Yang Fake Charging Fake Charging Ini Pengisian Palsu Dia Ngecas Tapi Tidak Bertambah Ada Yang Suhu Tadi Suhu Tidak Tinggi Bisa Rendah Ada Yang Memang Tidak Notif Saat Dicas Nah Ini Alhamdulillah Tidak Ada Kendala Berarti Sudah Dipastikan Ini Memang Flexible Yang Bermasalah Jadi Bila Sobat Semua Temui Kasus Yang Sama Untuk Di Beberapa HP Vivo Yang Charging Connector Chargenya Itu Flexible Jika Terjadi Error Pastikan Dulu Flexible Nah Ini Berhubung Flexible Ini Ada Terdapat Mic Ada Terdapat Sinyal Kita harus Pastikan Sinyal Bagus Tidak Mic Bagus Tidak Kadang Itu Kalau Pembelian Baru Sudah Normal Eh Ternyata Mic Nya Bermasalah Karena Di Flexible Itu Ada Mic Ada Vibra Ada Konektor Chargenya Ada Untuk Antena Sinyal Nah Ini Kan Ada Beberapa Komponen Nah Ini Sinyal Konektor Chargenya Vibra Mic Itu Akan Kita Pastikan Untuk Yang Pertama Sinyal Aman Lalu Kita Coba Mic Cek 123 Percobaan Y31 Oke guys Ternyata Mic Aman Jadi Untuk Ketar Juga Aman Semua Sudah Ready Dan Alhamdulillah Ini Kasus Sudah Selesai Nah Ini Mudah-mudahan Pemilik Nonton Kalau Nonton Sudah Bisa Diambil Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Yang Perlu Di Garis bawah Di sini Jadi Jika Kita Temui Beberapa Komponen Yang Terhubung Flexible Dan Terjadi Kerusakan Itu Faktor Terbesar Itu Biasa Kerusakan Di Flexible Nah Ini Kita Coba Biarkan Apakah Terjadi Penambahan Nah Ini Kurang Lebih Tiga Menit Saja Untuk Memastikan Apakah Ada Penambahan Sedikit Saja Wow Alhamdulillah Jadi Ada Penambahan Sedikit Dan Ini Siap Untuk Diberikan Sama Pemilik Dan Itu Saja Semoga Bisa Dijadikan Manfaat Dan Terima Kasih Untuk Support Sobat Tekso Semuanya Tetap Semangat Untuk Pemula Dan Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sampai